Hai umpan rebus atau kukus ini hasilnya kurang lebih ada 10 ekor ini ya bosku ya dan ini umpannya yang saya buat yang saya racik dari rumah yang saya bawa di rumah dan ini kondisi airnya coklat pemancingan jawir dayak Oke posku ya langsung saja loh Om luar biasa eh itu diangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih umpan mancing ikan emas repus atau kukus ya bosku ya umpan andalan saya seperti ini ya bosku ya kita bongkar umpan dasarnya disini ada telur bebek satu putir ini bosku ya baikin wangi yang kecil ya bosku ya baikin wangi yang kecil ya bosku ya satu burkus ada santan karang satu burkus susu dengok satu burkus ada target satu bungkus amisannya ini ya sambel satu kaleng dan disini jempol satu bungkus dan disini ada daun pandan satu helai oke ya bosku semuanya tonton dan simak terus sampai dengan selesai ya agar nanti umpannya takarannya lebih pas ya bosku ya biar mantul langsung saja ya bosku ya yang pertama telur bebek atau telur ayam satu putir semuanya ya bosku ya telur bebek atau telur ayam juga bisa ya bosku ya oke bosku ya langkah selanjutnya santan karang saya gunakan 2 sendok makan ya bosku ya kita gunakan 2 sendok makan satu langkah selanjutnya susu dengkau saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan satu dua dua tiga oke bosku ya kita ratakan dulu langkah selanjutnya saya gunakan baik ini mangi saya gunakan satu buku saja selanjutnya untuk mempercepat saya gunakan parutan parutan keju yang lebih cepat ya bosku ya yang lebih cepat kalisnya halusnya oke bosku ya seperti ini kita haluskan dulu kita haluskan dulu pastikan halus ya bosku ya sampai kalis dulu pastikan halus ya bosku ya jangan sampai ada yang mengkumpal biasanya yang mengkumpal itu baik ini bosku ya oke bosku ya langkah selanjutnya saya gunakan target ini targetnya langsung saja kita kukus kukus saya gunakan setengah kukus kira-kira saja ya bosku ya oke bosku ya setengah kukus larkas selanjutnya kita tambahkan kroto jadi rendam air panas ini bosku ya dalam air panas kita tiriskan kotos saya an kita selamat menikmati biar langkah selanjutnya kita masukkan plastik plastik yang anti panas ya post ya nanti sini saya gunakan satu ledel pandan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini post ya kita rebus rebus kurang lebih 5 sampai 5 sampai 10 15 menit bismillahirrahmanirrahim nanti dipolak-balik post ya yang mat apa matangnya merata oke ya lanjutnya oke post ya komponnya sudah matang ini ya kita pungkal kita aduk kembali kemudian Gotta pelan 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 ya post ya Euro itu jangan terlalu Kenceng terlalu ditekan agak ngambang gitu ya post ya kita pisahkan daun pandannya dulu cali tekan ini cuma buat meratakan saja wuhh baunya udah mantul ini Oke langkah selanjutnya kita tambahkan amisannya saya menggunakan sandel saya gunakan satu sendok satu sendok posku ya satu sendok setengah Oke posku ya kurang lebih 2 sendok lah kalau misalkan pos posku mau menggunakan esen pastikan misalnya itu jangan terlalu banyak ya sekiranya sudah halus kita campurkan sama bahan dasarnya pastikan merata ya posku ya kalau sudah merata kita tambahkan jempol almin amis ini ya ini saya buat penggerasnya saja jempol amis ini kira-kira saja posku ya selera ini buat mencari titik teksturnya biar nggak terlalu kelembekan dan jangan terlalu keras ya posku ya kira-kira saja kurang lebih 2 sendok ini oke posku ya nih ini sudah mantul ini cocok sekali udah pas ini ya nggak terlalu keras nggak terlalu lembek udah dikaitkan di kain tidak mudah gampang jatuh mudah disedot sama ikan masnya posku ya oke ya oke ya terima kasih buat buat posku semuanya yang sudah support sampai saat ini ya eh membagi mempunyai sudah jadi ini ini tinggal gas beempang semoga empal ini sedikitnya bisa buat referensi ya ya posku ya sedikitnya bisa bermanfaatlah semoga juga saya harapkan di lokasi posku semuanya juga gajar oke posku ya kita tinggal wadahkan plastik posku oke posku ya kita tinggal wadahkan plastik sekarang ini masih panas ya posku ya kita di ler dulu seperti ini jangan di di ikat dulu ya posku ya biar apa ini melompong saja karena ini masih panas kalau di ikat khawatirnya cepat basi ya posku ya jadi saya bikin seperti ini saja oke sepertinya posku ya oke lanjut kita ke empang kasker selamat menikmati selamat menikmati